Halo guys, semuanya kembali lagi sama aku disini di channel DIPA AC Dingin Dan kalian gue bakal coba bagiin tutorial ya Boleh menajar memasang mod di minecraft, di versi terbaru maupun dimanapun itu Di versi apapun Tapi ini hanya mengingatkan kalian yang belum tau aja Yang udah tau ya sudah Gue bahannya mengingatkan yang belum tau aja ya guys Disini ya Yuk langsung saja kita ke tutorialnya ya Oke guys, jadi sih gue udah berada di desktop Dan yang langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah Membuka browser kalian ya Dan disini gue bakal menggunakan peripok aja Oke kita udah berada di google nya Dan langkah pertama itu kalian tuh harus punya 4G dulu Atau force ya guys disini Dan langkah pertama itu kalian ketik 4G Dan disini ada minecraft 4G ya guys Disini kalian tinggal klik saja yang paling atas ini ya Yang http files minecraft4g.net ya Terus di dalam sini Nah disini itu kalian tinggal pilih saja versi-versi yang kalian butuhkan disini ya Untuk apa tuh namanya Mendownload modnya Jadi disini gue menggunakan versi 1.16.5 Jadi gue bakal coba download yang 1.16.5 Ingat download yang latest ya Tapi disini banyak bug Tapi gak apa-apa Latest itu udah sedikit stabil daripada yang recommended ya Jadi kalian tinggal download yang latest atau recommended Terserah kalian Lalu disini itu kalian tinggal klik yang installer yang ini ya Installer Terus kalian klik aja disini ya Lalu kalian bakal terbawa ke adfocus Dan tinggal tunggu sebentar aja disini ada 5 detik di kanan sini Yang kanan atas ini Lalu kalian tinggal skip saja Dan tinggal simpan berkas atau save Untuk download 4G kalian ya guys disini Oke guys jadi disini setelah kalian download 4G tadi Kita download dulu modnya Sebelum install 4G nya Jadi singkat tinggal ke website www.furse4g.com Karena disini banyak banget mod-mod minecraft Yang terpercaya ya Tanpa virus atau apa Ini pokoknya terpercaya Website paling benar ya Untuk download-download mod minecraft Kalian tinggal pilih aja ya minecraft yang ada disini Yang di kiri sini Tinggal tunggu sebentar ya guys disini Oke jadi disini gue udah ke bagian minecraftnya Dan kalian tinggal pilih yang mod disini Disini juga ada mod pack Dan banyak banget disini Ntar gue tutorialin bagaimana cara install mod pack Di next-next video ya guys disini Tapi disini gue bakal coba tutorialin yang mod dulu Jadi kalian tinggal klik mod yang ini ya Yang ini Lalu disitu itu banyak banget mod yang bisa kalian coba disini ya Untuk minecraft kalian Jadi ini tunggu sebentar dulu Ini internet gue lambat banget Nge-like Oke jadi disini pokoknya itu kalian tinggal download saja Ini apa tuh namanya mod Di website ini ya kurse4g.com Ini banyak banget modnya yang bisa kalian coba Soalnya disini gue bakal coba download yang namanya itu Biome of plenty aja guys disini Caranya kalian tinggal buka saja modnya Terus disini kalian tinggal ke bagian files ya guys Disini files yang ini Lalu disini kalian tinggal tunggu sebentar Nah pokoknya disini itu Apa tuh namanya Kalian tinggal klik files Lalu tinggal pilih versi Ini gak tau kenapa Browsernya atau Websitenya ini yang nge-lag Di sini gue buka youtube dan lain-lain itu gak apa-apa Pokoknya disini kalian tinggal ke file Lalu ke pilih versi yang kalian gunakan disitu Dan tinggal download dengan cara klik tombol yang ini Yang tanda download yang warna orange Di itunya nanti ya guys disitu ya Jadi sih gue udah download Langsung saja kita ke proses pemasangannya ya Nah jadi disini kalian tinggal close aja Browsernya kalau udah download tadi Lalu kalian tinggal buka filesnya yang udah didownload tadi 4G Nah ini 4G yang udah gue download tadi Dan apa tuh namanya Biome of Lenty nya itu Mana ya Nah ini nih 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 Gue udah download nih biome of Lenty tadi Yang versi 1.16.5 Lalu disini itu Kalian tinggal double klik saja Yang 4G yang ini ya guys Yang kalian download tadi di browser Kalian tinggal double klik saja yang ini Nah dia bakal muncul seperti ini Ntar gue zoom ya Lalu kalian tinggal pilih yang install client ya Buat kalian yang pakai launcher Lalu server itu buat server ya Jadi disini kalian tinggal install client aja Lalu pilih bro ininya Terserah dimana minecraft kalian Kalian install Terus kalian tinggal klik oke Nah kalian tinggal tunggu aja disini Untuk install linknya Itu gak akan lama ya guys disini Jadi kalian tinggal tunggu saja Jadi pastikan dulu Kalian itu udah download 4G Yang ini tadi yang lagi install ini Dan terlebih dahulu download java Kalau misalnya kalian itu gak bisa download 4G Atau install kayak gini Pastikan kalian itu udah update java Kalian itu memperbarui java kalian Supaya ininya bisa jalan Nah jika udah selesai Dia bakal langsung muncul tanda komplit Seperti ini kalian tinggal oke saja ya Lalu tinggal ya pindahkan atau singkirkan yang ini ya guys Yang dua biji ini Lalu untuk cara pemasangan modnya Disini itu gampang banget Kalian tinggal pilih windows run Maksudnya itu klik windows run di keyboard kalian Kalian caranya bagaimana Klik logo windows di keyboard kalian Lalu klik juga tombol R Ya guys di keyboard kalian Dia bakal muncul sahabat ini Di bawah sini Dan kalian tinggal klik Tulis disini Persen app data Persen ya guys disini Kalian tinggal oke saja Dia bakal langsung muncul ke roaming Disini kalian tinggal pilih saja yang sini Ini gue bakal zoom pula Lalu disini kalian tinggal pilih Titik Minecraft yang ini guys Lalu disini kalian tinggal klik Yang bagian mods Kalau misalnya itu gak ada mods Kalian tinggal buat folder baru Terus kalian tinggal kasih nama mods Kayak gini Nah disini kalian tinggal masukin saja mod Yang ini tadi kesini guys disini Dan sudah selesai Kalian tinggal close yang ini guys disini Lalu tinggal buka launchernya guys Gue bakal coba buka dulu launchernya Kalian gak akan lama Nah disini Lalu kalian tinggal pilih versi 4G Sebelum itu kalian tinggal klik new disini Lalu pilih 4G nya Yang ini yang baru di install tadi ya guys Disini kalian tinggal pilih Lalu kalian tinggal kasih nama Dan create yang ini Itu buat yang apa tuh namanya Buat premium ya guys disini Lalu bagaimana buat pengguna T-launcher Oke jadi disini untuk pengguna T-launcher Di sini kalian tinggal ini aja Disini pilih yang disini Lalu tinggal pilih saja disini Dari launchernya ya 4G 1.16.5 Yang ini atau gak yang optifanya guys Disini kalian tinggal pilih Lalu install Lalu dia akan masuk ke Minecraftnya Jadi gampang banget Jadi keuntungan dari T-launcher itu Gak perlu install 4G Jadi dia langsung tersedia dari launchernya sendiri ya Tapi kalau pengguna premium Ya harus download 4G dulu kayak tadi Tapi gak apa-apa Sama saja untuk keduanya ya Jadi gue bakal langsung start saja Disini untuk Minecraftnya Yang udah baru Gue anuin tadi ya Oke jadi disini ya Untuk modnya udah di install ya Tentu saja Dan karena ini biome of plenty Karena biome ini gak bakal ada di Minecraft original kalian Jadi ini biome of plenty ya Jadi modnya itu udah terpasang kayak gini Itu gampang banget Kalian tinggal ikutin aja Cara yang gue tunjukin tadi Jadi dia bakal langsung terpasang kayak gini Tanpa khawatir yang lain ya guys Disini jadi Untuk pemasangan mod Jadi seperti itulah Kalian bisa pasang banyak banget Mod disini Gak hanya satu ya Jadi seperti itu Disini Wow Gue pegang touch Wow mantep juga banget Jadi pokoknya pemasang modnya kayak gitu ya guys Disini Itu mudah banget Asal kalian ikutin cara yang tadi Tanpa miss satupun ya Oke Mungkin untuk pemasang mod segitu saja guys Disini Untuk videonya Terima kasih yang udah menonton ya Pastikan untuk Ikuti tutorialnya Dari awal sampai akhir Jangan sampai ada yang miss Karena Satu saja miss Maka Akan Gagal ya guys Disitu ya Jadi Ya perhatikan aja Jadi untuk videonya Cukup segini saja ya Terima kasih yang udah menonton Jangan lupa like Comment dan share juga Teman-teman kalian agar film dapat menghibur Dan membantu kalian semua guys Dan jangan lupa klik tombol subscribe Yang mana merah di bawah video ini Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Dari channel ini Oke Dari maksudnya menonton Salam Dipa Assalamualaikum Bye Bye Sub indo by broth3rmax